Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai isu kudeta Di Partai Demokrat Ini berangkat dari pernyataan Yang mengejutkan dari AY Selaku Ketua Umum Partai Demokrat Yang mengatakan ada upaya Penggulingan kekuasaan Ada upaya kudeta Ada upaya pengambil alian Paksa kepimpinan di Partai Demokrat Ini AY Sudah menyatakan Real seperti itu teman-teman Berarti ini isu bukan isu main-main Bukan isu sembarangan Dan ini menjadi hal yang serius Karena itu AY ini sampai Berkirim surat kepada Presiden Jokowi Karena eksternal yang terlibat ini adalah Berada di lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi Karena itu AY berkirim surat Dan minta klarifikasi dari Presiden Jokowi Tetapi sampai hari ini Presiden Jokowi belum memberikan Klarifikasi itu Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Bagaimana pendapat dari Partai Demokrat sendiri Terkait Sebuah nama Yaitu Pak Muldoko yang dikaitkan Dengan isu penggulingan Kekuasaan di Partai Demokrat Kita baca teman-teman Beritanya dari Okezon Ini cukup Menohok pernyataan dari Demokrat kepada Muldoko Teman-teman Pesan Demokrat ke Muldoko Mengatakan Sebaiknya Lencana istana Dicopot dulu dari dada Luar biasa teman-teman Pernyataan dari Demokrat Kepala kantor Staf Presiden KSP Muldoko Meminta Agar isu kudeta Agus Harimurti Yudhoyono AY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat Tidak disangkut Pautkan dengan Istana Apalagi Presiden Jokowi Menurut Muldoko Itu merupakan Urusan pribadi Dirinya Dan tidak mewakili Pihak istana Apalagi Presiden Jokowi Politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik Angkat suara Menanggapi Pernyataan Muldoko Tersebut Rahlan Meminta Jika isu kudeta Itu merupakan Urusan pribadi Muldoko Maka sebaiknya Lencana istana Dicopot terlebih dahulu Kalau ini Memang Berangkat dari Muldoko Secara pribadi Maka Diminta oleh Partai Demokrat ini Supaya Melepaskan Lencana Lencana istana Dicopot dari Dada ini Yang disampaikan oleh Rahlan Nasidik Teman-teman Tak hanya itu Rahlan juga Sempat Mengunggah Cuitan Agar Muldoko Tidak berbohong Ehwal pertemuan Untuk membahas Kudeta Ahaye Berdasarkan informasi Yang diterima Rahlan Muldoko Bukan didatangi Oleh Kader Partai Demokrat Melainkan Mendatangi Kalau kemarin Pak Muldoko Mengatakan bahwa Ia didatangi Oleh sejumlah Kader Demokrat Tetapi Menurut Keterangan dari Rahlan Ini Mengatakan bahwa Muldoko Yang mendatangi Kader Demokrat Bukan Kader Demokrat Yang mendatangi Muldoko Ini Penyataan yang disampaikan oleh Rahlan Teman-teman Jangan bohong Pertemuan itu Bukan di Kediaman Tetapi di Hotel Aston Rasuna Sait 28 Pada Rabu Tanggal 27 Januari 2021 Pukul 21.00 Anda Datang Kesitu Bukan Mereka Mendatangi Anda Ungkap Rahlan Melalui Akun Twitter Pribadinya Ini Semakin Jelas Teman-teman Bahwa Pertemuan itu Bukan di Rumah Muldoko Tetapi Di Hotel Aston Rasuna Lantai 28 Jadi Pertemuan itu Di hotel Bukan di Kediaman Dari Pak Muldoko Ini Keterangan Dari Rahlan Teman-teman Sebelumnya Muldoko Memantah Adanya Keterlibatan Bia Istana Terkait Isu Dirinya Akan Mengkudeta Partai Demokrat Menurut Muldoko Isu Tersebut Murni Tentang Dirinya Dan Tidak Ada Kaitan Dengan Istana Maupun Presiden Jokowi Jangan Sedikit Istana Jangan Ganggu Pak Jokowi Dalam Isu Ini Beliau Tidak Tahu Sama Sekali Tentang Isu Ini Itu Urusan Saya Itu Murni Muldoko Tutur Muldoko Saat Menggelar Conference Pes Secara Daring Senin 1 Februari 2021 Jadi Ini Yang Diminta Oleh Muldoko Jangan Dik 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 Presiden Jokowi Jangan Ganggu Pak Jokowi Itu Inti Yang Disampaikan Oleh Muldoko Muldoko Menjelaskan Dirinya Sebagai Kepala Staf Kepresidenan Sekaligus Mantan Jenderal Panglima TNI Selalu Terbuka Dan Tidak Memberi Batasan Kepada Siapapun Termasuk Individu Maupun Kelompok Organisasi Yang Ingin Bertemu Dan Membicarakan Berbagai Hal Namun Muldoko Heran Pertemuannya Dengan Beberapa Perwakilan Partai Demokrat Justru Dinilai Berbeda Tidak Ada Rencana Kudeta Kudeta Itu Kan Dari Dalam Bukan Dari Luar Isu Ini Juga Muncul Karena Ada Foto Yang Tersebar Jelas Dia Ini Teman-teman Pernyataan Dari Muldoko Terkait Dirinya Dikaitkan Dengan Isu Kudeta Di Partai Demokrat Menurut Muldoko Bahwa Dan Beberapa Pernyataan Yang Disampaikan Muldoko Bahwa Hal Ini Jangan Dikaitkan Dengan Istana Jangan Dikaitkan Dengan Presiden Jokowi Jangan Ganggu Presiden Jokowi Itu Siaran Pes Yang Kemarin Disampaikan Oleh Pak Muldoko Nah Teman-teman Terlepas Itu Semua Kita Juga Berpikir Bahwa Untuk Mencalonkan Diri Menjadi Calon Presiden Itu Memang Perlu Kendaraan Politik Jadi Kalau Seseorang Sudah Menjadi Ketomong Partai Politik Ini Sangat Mudah Untuk Bernegosiasi Sangat Mudah Untuk Membuat Bergening Dengan Partai Lain Untuk Mengusung Calon Presiden Karena Idealnya Seorang Calon Presiden Itu Berangkat Dari Partai Politik Apalagi Kalau Itu Seseorang Menjadi Ketomong Partai Politik Ini Ini Akan Lebih Mudah Daripada Orang Di Luar Partai Politik Karena Yang Berhak Mengusung Calon Presiden Adalah Partai Politik Jadi Kalau Seseorang Menjadi Bagian Dari Partai Politik Akan Mudah Nah Seperti Halnya Kemarin Pak Jokowi Tidak Menjadi Pengurus Pusat Partai Politik Dari BDIB Tetapi Beliau Diajukan Dari Partai Politik Karena Pak Jokowi Adalah Bagian Dari BDIB Nah Kalau Seseorang Ingin Mencalon Menjadi Calon Presiden Memang Sebaiknya Bagian Dari Partai Politik Tetapi Sayangnya Teman Teman Kalau Isu Kudeta Di Partai Berdemokrat Itu Benar Ini Sangat Disayangkan Karena Ini Menjadi Hal Yang Serius Secara Etika Dan Secara Hukum Ini Tidak Dibenarkan Kalau Orang Luar Ini Mengkudeta Sebuah Partai Politik Secara Etika Seseorang Yang Ingin Menjadi Ketemu Partai Politik Memang Harus Berangkat Dari Bawah Apalagi Kalau Dia Itu Bisa Menderikan Partai Politik Jadi Tidak Istilahnya Itu Grusoni Tidak Istilahnya Itu Mengobok Partai Politik Yang Mana Dia Ingin Menjadi Ketemu Partai Nah Sebaiknya Secara Etika Itu Adalah Kalau Ingin Menjadi Ketemu Partai Politik Ya Dirikan Partai Baru Baru Anda Bisa Menjadi Ketemu Partai Seperti Yang Dicontohkan Kemarin Fahri Amsa Fahri Teru Bersitegang Dengan Beberapa Pengurus Partai BKS Dan Dari Hasil Pastoran Itu Sampai Ini Disedangkan Di Meja Hijau Sampai Kepengadilan Tetapi Dengan Gentle Dengan Kesatria Ini Fahri Amsa Keluar Dari BKS Dan Mendirikan Partai Baru Yaitu Partai Gelora Bersama Anies Mata Dan Tidak Grusoni Tidak Mengusik Partai BKS Tetapi Dia Lebih Baik Menderikan Partai Baru Yaitu Partai Gelora Yang Sekarang Ini Sudah Didaktarkan Di Kemenkum Hub Ini Saya Pikir Lebih Etik Lebih Etis Daripada Menggulingkan Kekuasaan Sebuah Partai Politik Dan Secara Etik Secara Hukum Kalau Menggulingkan Kekuasaan Yang Tidak Saya Ini Sesuatu Yang Tidak Benar Tidak Tidak Mengatakan Orang Yang Dimaksud Tetapi Dari Kader Partai Demokrat Ini Sudah Memberikan Satu Nama Yaitu Pak Muldoko Yang Ini Disinyalir Akan Melakukan Kudeta Bersama Dengan Anggota Atau Kader Partai Demokrat Karena Bagaimanapun Juga Namanya Muldoko Ini Punya Pengalaman Yang Cukup Karena Pernah Menjadi Panglima TNI Dan Beliau Juga Punya Strategi Untuk Menjadi Seorang Misalkan Calon Presiden Di 2024 Tentu Pak Muldoko Punya Strategi Yaitu Harus Punya Kendaraan Politik Nah Itu Teman-teman Yang Kita Bahas Hari Ini Terkait Isu Kudeta Di Partai Demokrat Yang Melibatkan Satu Nama Yaitu Pak Muldoko Dan Ini Ada Pesan Juga Dari Partai Demokrat Supaya Pak Muldoko Lepas Lencana Istana Dari Dada Ini Cukup Menohok Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Partai Demokrat Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Sampaikan Hari Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Bangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima